Pasukan Rusia telah melepaskan roket kepada posisi tentara Ukraina menggunakan peluncur rudal TOS-1A yang ditakuti. Diketahui rudal TOS-1A memberi efek bom termobarik atau yang dikenal bom vakum. Senjata itu dapat menimbulkan kerusakan parah yang mengerikan di sekitar lokasi target. Senjata termobarik telah menjadi ciri khas operasi militer Rusia di Ukraina dan menciptakan kehancuran yang meluas dengan bola api besar yang meletus saat terjadi benturan. Sebuah video menunjukkan salvo yang ditembakkan dari peluncur TOS-1A menghantam sekelompok kecil bangunan bertingkat rendah. Dikutip dari tribuntimur.com, para militer Ukraina salah langkah dengan memilih tempat persembunyian di dalam markasnya sendiri. Ada pun momen tersebut diintai kamera drone dan diunggah ke telegram Kementerian Rusia pada Senin 20 Juni 2022. Serangan dari TOS-1A membuat militer Ukraina dihabisi di kota Starymaltov, wilayah Kharkiv. Nambang dalam video, para tentara Ukraina berbondong-bondong masuk ke dalam bangunan bertingkat diduga markas. Gerak-gerik mereka sudah diintai dengan drone. Sampai pada akhirnya, militer Rusia meluncurkan senjata termobarik yang dipasang di tangki kasis T-72 dari TOS-1A. Serangan ini mengakibatkan asap mengepul hampir di seluruh wilayah Starymaltov. Untuk diketahui, TOS-1A dirancang untuk mengalahkan personil musuh dalam penteng di daerah yang terbuka dan kendaraan lapis baja ringan dan transportasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!